Intro Sada ya nak, tinggalin Mager mau piknik Mager ayah di Purworejo, Jawa Tengah Mau ke suatu tempat nurame pisan Nah gini dong kameramen Acap mah healing, healing Jalan-jalan, atuh healing Aduh, enak pasangan ini Aduh, enak pasangan ini Kita mau kepermen, kita mau piknik Itu siapa ini Mak? Itu siapa? Bisa, bingungnya ramai Halo teman-teman, teman-teman Makasih ya, kita minta ya Makinlah, dalam dulu ya Pasar Ayo kameramen, udah nyampe ini Sada ya nak, nepi oge Madi pasar kambing ya Nah tinggalin, rame kan? Rame sama pedagang dan pembeli kambing Pasar yu teh cuma ada seminggu sekali Di hari Sabtu Mulai di pagi hari, rombongan kambing teh Udah pada datang di berbagai daerah Bahkan, ayah yang dari Jawa Timur Uluh, jauh oge-nya Ternyata banyak jenis kambing Disini ada kambing sudah sip Sipnya belum mandi Mbak, pakai kacamata diitam itu matanya tuh Buka, kameramen buka Kurang tidur kambingnya Bangunnya tengah malam tengah Begadang, begadang Sada ya nak, ulah begadang-begadangnya Nanti matanya kos kambing Eta tah Hahaha, lucu pisahnya Dipanggil, dipanggil Emak katanya Emak di dia Tah, nusatu ini teh Namina kambing PE Hasil persilangan Eta wa Dengan kambing kacang atau lokal Jenama ya, lebih umul Ti jenis kambing lainnya Pisiknya lebih besar Tertinggi dan badannya panjang Biasanya warna hitam di kepala Dan putih badannya Selain bentuknya nugagah Mirip anak syapi Harga kambing PE lebih mahal Dibanding kambing biasa Wuhh, alim Jenggot nak, kameramen Senyum tuh Eh, kicik Tuh, ini Jabriknya Memang bekalan Saya ke salon dia, Pak Ini yang kayak gini berapa, Pak? Ini Oh, ini berapa? Oh, ini berapa? Yang paling mahal nih, betul Nah, Nuhiji Iye Gak kalah unik Emak ketemu barbershop kambing Alias salon buat kambing Halo Kalau mau nyalon kambing di sebelah sini Udah, Pak, di cupurnya Masih ada antrian, Pak? Masih, tuh masih kameramen Antrenya panjang banget Di sini nih, salon kambing buat cupur rambut Jasa salon kambing il biasa untuk kontes Mulai dari potong kuku Rapikan tanduk Sampai jasa biro jodoh dengan pejantan pilihan Ulu, murudnya Ayah, ayah, wai Siapa yang mau daftar nyalon kambing? Nyalon kambing Siapa yang mau salon kambingnya dulu sini? Tapi antri ya Perawatannya kos manusia wenya Lengkepisan Dari kepala nepika kaki Mak nyobain we atu ya Siapa tau bisa buka salon kambing di rumah Mak, kasih bedak Kasih bedak Bedak lah ya, Pak Keteknya, keteknya Semer 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 Oh, potong-potong, Pak Manicure Iya, manicure Manicure Kalah sama kambing, Pak Eh Jenah biar bersih Kuku-kukunya Duh Abis iya teh Magia mau ah Gak mau kalah Sama kambing Neng? Neng jualan kambing juga disini? Jualan kambing Oh Emang bisa ngerawat kambing Beneran Iya Iya, kameramen Cantik-cantik Pintu lawan kambing Mau ikut rumahnya Neng? 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 Eh, kakakku Kambing spesial Kandang dan perawatannya G khusus Supaya kambing gak mudah stres dan produksi susunya tetep terjaga Makanannya G sehat dan bergiji seperti pakan hijau ini Ayo kambing Noloba makannya ya Biar cepet gemuk Kawan iya pak Aduh bayi Namanya cempe Eh, cempe Biar kebalik Masih gini Kayak tangannya masuk bawah Bedongnya Masih gini Oh Gendat Ini namanya? Cempe 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 itu anakan kambing Oh, cempe itu anakan kambing Ini mau nenen Iya mau nenen ini Oh Oh iya Cempe Cempe nenennya yang banyak ya Biar gincin Cepet gincin Cepet gincin Sade enak Ih, lucu-lucu pisan yuk Udah waktunya minum susu jenak Kok sebayi waenya minum susu sagala? Aduh, banyak ganteng Aduh, banyak ganteng Aduh, banyak ganteng Aduh, satu Aduh, satu Aduh, ada rambutan mak Aduh, udah belum Susunya cuma satu ya Aduh, iya kasihan Sabar ya Udah, udah dulu Udah, udah cempe Gantian, gantian Gini, yang sini Yang ini, emak emak Aduh, emak emak sini Cempe Adanya cempe Kirain emak teh Cuma satu dua ekor Tahunya banyak Aduh, kewalahan ya emak ngasih susunya Botolnya cuma satu lagi Sabar ya semua Pasti kebahagiaan kok Mak Bak Mereka Sini, mak Mak Jangan lari Bagi libunya, nak Mak Sini, mak Mak Aduh, yang itu Mak, sini, sayang Sayang, sini Sayang, aduh Ya Kusti, neng Tawaian itu, neng Kasian, neng Aduh Nggak, udah Udah, udah kalian main Main, main, main Sini, nak Sini, nak Kamu belum disuk, nak. Sini, nak. Eh, begini. Ini ditoyot, ini ditoyot. Mau ditoyot. Nih, nak, yuk, 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 sayang, yuk. Eh, jungkir balik. Aduh, nak. Nak, nak, nak. Sabar, sayang, ya. Uuuuh, nenen, sayang, nenen, nenen, nenen. Nih, harus. Ma, ma, ma. Dikenyut. Eh, tangannya dikenyut. Sini, neng, tangannya dikenyut. Eh, pasus, neng. Neng, 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 neng. Dikira tangannya neng, Dela, teh, dout merenya. Nah, ku maha eta rasanya, neng. Wah, kaya. Udah, pak. Ini udah habis, tuh. Udah, pak. Ini udah habis, tuh. Belum. Ini masih ramai, pak. Aduh. Masih kalau kurang, kita meras susu aja, mak. Kok? Oh, tuh. Susu coming dulu. Tuh, meras dulu. Meras dulu. Meras dulu. Iya. Oh, iya, pak, iya, pak. Aduh, main, main dulu, main. Aduh, iya, mas serahin ke neng, Dela. Sekarang giliran ma mau peras susu. Aduh, ayo, pak. Dimana, pak? Di kadang bawah, mak. Aduh, ayo, pak. Aduh, ayo, pak. Kirain mau asun lepas, ternyata. Enggak, kameramen dicuci dulu. Iya. Pakai air. Air higienis. Ini... Jadi gitu nyat, Sadeyana. Kalau mau peras susu kambing teh, harus dicuci hula. Tangan kita harus dicuci lebih bersih. Terus harus hati-hati. Tenang. Ayo caranya. Kalau salah, kambingnya teh bisa punung. Nanti malah nggak keluar susunya. Udah, biasanya sehari itu berapa kali ngambil, pak? Dua kali. Sore sama pagi? Pagi dan sore. Sore, iya. Itu berapa kali itu sekali ngambil, pak? Untuk kambing. Peras sel kising nggak banyak. Misaran satu sampai satu setengah. Udah habis, pak? Udah, pak. Udah habis. Udah nggak ada kameramen. Udah habis. Bentar lagi ini mau penuh. Seger ini, pak. Diminum fresh bisa, pak? Hah? Bisa, pak? Langsung. Langsung dari sini, pak dari sini. Mau coba ini, pak? Mau langsung dari mana, pak? Di sini aja, pak. Nanti kalau dari sini jadi anaknya dong, pak. Coba, pak. Nambah lagi, pak. Udah. Cukup. Udah, nanti habis, pak, pak. Kirain emak teh susu kambing bakal ayah aroma kumaha gitunya. Ternyata rauh sadayana. Nanti emak mau bikin makanan ah dari susu kambing iya. Tapi sekarang emak masih ayah tugas deh iya. Emak mau mandiin kambing iya biar seger dan wangi. Tapi nggak boleh kesorean ya mandiin kambingnya. Nanti teh pada kedinginan bisa masuk angin. Mandinya pake sampo dan sabun khusus. Biar bersih. Udah kayak manusia aja ya. Tanduk, dia udah punya tanduk sendiri. Wuuu. Apa-apa dia tuh kaset? Wuuu. Di kiprik. Abis mandi, biasanya iya bener. Kalau laki kamu kan gitu ya. Wuuu. Wuuu. Urus kambingnya sudah. Sekarang mas sama Neng Dela istirahat hula sambil masak. Ada ya nak. Emak itu sekarang sama si Neng mau masak daging kuah susu kambing. Eh salah salah salah. Mau masak daging kuah susu kambing. Bener. Dagingnya apa dagingnya mama? Dagingnya daging kambing ke merah men. Kuahnya kuah susu kambing. Emak potong hula dagingnya ya. Neng Dela bantuin emak iris-iris ya. Selanjutnya emak mau ulek bumbu. Cuman pake bawang putih, bawang merah, kemiri, garam, dan pala. Tadi ayak bawang merah nu diiris. Eh tate buat dimasak bawang goreng. Lanjut emak tumis bumbu nu di ulek tadi ya. Menyusul daging kambing, susu kambing, serai, daun salam. Mengkuas, kapulaga, cengkeh, kayu manis, dan penyedap. Tong hilap, tambahin cabai rawit biar makin pedas menggelegar. Terakhir, tambah irisan tomat, bawang daun, dan bawang goreng. Tunggu sampai mendidih. Sada ya nak. Tengali. Sob kambing, kuah susu, tos mateng, ayo nama suang, tuang. Kuah susunya itu segar banget mas. Pake cabai mak. Enak banget mas. Dagingnya empuk-empuk. Cabe. Mantap curan, tapi ya matu sadayana. Seger, kurih, dan rempahnya tenenjang pisang. Dagingnya oke empuk. Bener-bener manjain ledah. Lagi-lagi bikin emak gagal diet. Sada ya nak. Raos pisang. Sada ya nak. Ma lagi ikut acara ulang tahun desa di Temanggung, Jawa Tengah yuk. Ma pilih nu paling seru nih. Balap karum. Tapi pesertanya ibu-ibu pasti rame pisang ya. Padayana. Lihat. Sekarang emak lagi liat lomba. Ini seru pisang kameramin. Ibu-ibu liat. Pake helm, pake karung kameramin. Iya mah ga semudah kelihatannya ya. Ayaweh tuh sampe keguling. Seriput sama karumnya muridnya. Tapi dibawasan tewe. Atur soalnya... Menang kalah mah. Rasanya. Wai berani, minum! Buangnya mink. Enggak nih mah. Kayak gitu? Aa enak. Bagai anak. Bagai anak ini mau ikut. Wah, berani nih. Berani lah. Ayo, Bu. Awas berundung ya, Mak, ya? Enggak, jangan berundung lah. Sekarang giliran, Mak, yuk. Doain ya, Sadaianak. Biar Mak bisa menang dan dapet hati, ya. Gigi, dua, tiga. Loh, Sadaianak, ternyata riwo-oge-nya balap karung, yuk. Harus seimbang. Mak punya cara sorangan, we. Ah, biar cepet. Ibu-ibu semangat, Mak duluan, ya. Tuh, kan, Mak pasti number one, alias juaranya. Kalau gini caranya. Benar, kan? Tapi kan, tuh, orang yang tanya-tanya. Kan yang patik pake karung. Oh, iya, patik satu, ya. Dan we, ah, kameramen. Tuh, penting kan seru-seruannya, ya, Sadaianak, ya. Eh, tamang namina patik, kata. Ma, 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 ma. Oh, ma, 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 ma. Nah, lo, ni. Gari-gari-gari, amek kudera. Ini bisang pula. Oke, mak kek, mak, ngirinan lomba, ya. Ini lomba juga bangga, ma. ennah, panjang jalan. Apa sih, ma? Seth,ei, ni yang mana tanggupisan. Amek kudera, ma. Ini kan ngira-ngira janjian kandera. Amek kudera, amek kudera disit. Hayu, hayu, hayu. Ayo, ayu. Ayo, ayu. Nah di dia mamalah ketemu sama besti lama namanya teh si Koko. Rumahnya ada di sekitar sini nih. Sekalian we atuh ya emak ajak ke kebun sambil melepas rindu. Udah lama pisah natuh untuk ketemu. Tapi kenapa Koko berubahnya jadi seperti gak kenalin maki ye. Apa karena udah lama ketemunya jadi lupa? Oh iya nek sempatnya neng. Ikiwite gusya senyarak sampe kebun. Ayo kok. Bantuan emak. Nih ya malah mudah. Makasih ah. Kok koko sih emak. Ih pira aku hilap kak emak. Batur ke sekolah dikerankin jajan bareng. Orang arti. Jadi jawa. Ngomong opo tuh udah roh deng. Mak orang koko. Koko hilap kak emak. Batur ke sekolah iya. Mak bener kan temennya bukan? Iya temennya emak sih koko. Bukan nih temennya emak bisa Sunda. Hah pinter Sunda itu. Jadi jawa itu. Mak aja kan orang jawa. Jadi kenapa? Orang iso. Orang iso mak. Orang iso mak. Orang iso mak. Orang iso kosong badung. Sudara iso. Oleh apa masalah orang gitu? Ante lah. Mak yakin ya teh si koko. Mukanya gak berubah dari dulu teh. Salah itu kakak. Cuk gawang. Kok itu? Hah? Ini sehatin mbak. Ini sehatin mbak. Ini khemar ayat wak leng. Ini sehatin sih. Sebenar. Ini koko kemana? Ada dua mbak. Oh. Kekarana itu ini kawa. Satu toto. Cuk gawang. Aduh! Apa halnya berarti? Haduh, kumahasih iya maliyer. Kenapa kokonya ada dua? Mana koko, mana toto, si iya teh? Ga ada bedanya, seperti pinang dibelah dua gitu? Aduh, atulah. Ek mana wainu koko, ek mana toto, mak puyeng, ayu nak. Tenggobrol kemar, ih. Ayo, emang ngalah gue danik emak, yuk. Ayo. Ternyata mereka teh kembar. Ulu, emang gak tau. Pantes gue bingung sama emang, hapura atuhnya. Sekarang bantuin emang peti kacang gue dewenya. Nanti emang masakin deh. Ayo, atuh besti, ah. Suang di alaknya. Lihat ke panggi, ayo nama tita. Ayah, dua puluh tahun? Ayah. Lu kan lulus sekolah. Ya, dua puluh tahun luy. Cemu besti ini, nih. Cemu besti, atuh kameramen. Nah, ayo nama tita nyokotan. Iya, naon gude ker naon. Ya, gude. Masak, atuh kok. Masak naon. Koko nah, atuh ngobrol sama, ke sekolah. Jaman sekolah, gaduh anu kembar. Ya, boho, atuh, ma. Koko. Yaduh, masalahnya. Buk penting, ma. Tanya hulamun kembar. Sadaen anu ma petik iu namina kacang gude. Tanaman gude bisa tumbuh di tanah nu kering dan berlimpah sinar matahari seperti didie. Biasanya kacang gude dibudidayakan secara tumpang sari dan bisa dipanen tiga bulan sekali. Kameramen, ma mau nyoba gude enak. Ma nyobanya tuh yang muda ya. Yang muda tapi bijinya mah udah hitam tuh. Mbak klik-klik ya, Ma. Ini dong. Iya lah, mau nyobanya enak. Sepet, sepet. Asam? Enggak. Enggak. Mas, sepet. Bia enak. Jok. 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 Gudenya udah selesai kita petik rame-rame. Kameramen, ayo namah neng suwa neng yang mau buka. Ngupas-ngupas. Ngupas-ngupas. Nguncei. 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 Neng, ma minta tolong kupasin kacangnya ya. Kali iya, ma mau masak botok. Bumbunya sederhana. Ayah bawang merah, bawang putih. Cabai, serai, tempe, dan kelapa parut. Sekarang, ma bikin bumbunya nudi ulek. Dari cabai, bawang putih, dan bawang merah. Karena ini cobeknya sedikit, eh kecil banget kameramen. Jadi, ma beberapa kali nguleknya ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Nami nage ke kebun ya. Jadi, ma bawa ulekannya nule tikatuh biar praktis. Kalau sudah, ma mau gemrek tempenya. Campurkan kelapa parut, bumbu nu sudah diulek, bumbu penyedap, kacang gude, lalu diaduk sampai rata. Siapin daud bisang, tambahin serai helanya. Masukin bahannya, kukus kurang lebih 30 menit. Kalau sudah, tinggal diangkat. Panas oke, wadahnya. Sada ya, nak. Uh, botok. Botok apa, ayuh. Botok gudenya sudah. Jadi, cantikan kameramen, berwarna-warni. Dari hitam, jadi ungu. Kalau sudah dimasak. Ayo, koko jengtoto cobain ya masakan emak. Bahulamanya emak kan suka masak. Dijamin masih raus, atuh. Bikin pengen nambah terus. Salaman. Mau cek. Enak. Rasa gudenya itu empuk. Siapa ya? Mantep. Mantep. Pedesnya pas, asinnya pas, dicampur sama antas kelapa. Hmm, botok enak. Botok enak. Cuk magi naun. Ros kan, bumbunya pas, gurih. Kacang gurih iu, meski kecil ya. Kayak gigi loh, sadayana. Tinggi protein dan mineral. Baik untuk menurunkan kolesterol dan menjaga kesehatan jantung. Sada yana. Ros pisat. Ah, lebatkan. Aloh, aloh, aloh. Aaaaah. Aaaaah. Hai, kemana tuh? Hei, lewat, lewat. Teh kemana, teh? Aduh. Ayo kita bareng kameramen Eh Tuan Takur, kemana? Mesti, ini pegawian nombak juga Ngalungit, ngalungit Mak, mak, itu Ayo nungah gulian Ayo nungah bok itu, meniresen Ayo nungah bok, dimana? Dimana? Mau ke warung tadi Ayo, Ayo, Tuan Takur Ayo, 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 Tuan Takur, keramaun Kaya, asam, Mo Madaun kerama bok, ya, nengenau nan di patoh Mainkan 9, mabok? Iya, nengenau nan Ayo, maidang, ayo, maidang Ayo, maidang, 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 maidang Ayo, kandang, maidang, maidang Siangan bok, madaun terakhir ngeling Kira, maidang, maidang, maidang Iya, nanti ada di inung. Alkohol atau temenang. Nanti ada di inung. Nanti ada di inung. Tuh, tuh, baca. Non alkohol. Oh, ya. Non alkohol. Jauh. Tadi jalan jauh, mah. Jadi masuk angin, liur. Tadi. Sedai ya, nak. Ternyata mereka pada minum bir peletok biar mabuk perjalanannya hilang. Biar entengan gitu. Ini mah non alkohol ya, tanya. Biasa. Tenang lah. Itu mabuk beneran, ya? Itu mabuk beneran, iya, mah. Tuan takutnya. Hayu atuh, Tuan Takur. Ini udah kudu mulai syuting. Nak, aku kayu. Kayu, 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 kayu. Yuhu, sadaya, nak. Hari ini ikut makerja jadi pemetik daun teh, yuk. Ini dia hamparan perkebunan teh Cisoka yang ada di desa Citengah, Sumedang Selatan. Cantik pisan, oi. Udaranya juga senyuk khas pegunungan. Ih, manis seger-seger pucuk tehnya, dayah. Mau ambil pucuk mudanya, ya, sadaya, nak? Biasanya ibu-ibu pemetik teh ini udah kerja dari jam 5 sampai 9 pagi. Khusus daun teh yang dipanen jam 5 pagi atau menjelang matahari terbit adalah pucuk teh pilihan yang harganya lebih mahal. Soalnya jam segitu mah udaranya masih bagus, belum peter cemar gitu. Kameramen. Iya, mbak. Aduh. Ya, tos ngalah kietih, maku dunya ngerai helak. Aduh, nyanya. Ayo, nyanya nyanya nyanya, ngerai, ngeranya. Ayo, ngeri, ngeri. Ibu-ibunya. Ayo, ngeri. Ayo, ibu. Selang lebatkan. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo, ibu-ibu. Kita pulang dulu, Atu. Masak helak di guminya. Begini deh rutinitas ibu-ibu pemetik teh Cisoka. Dateng abis subuh, pulang dijemput sama mobil bak sekitar jam 12 siang. Mereka semua ini ibu-ibu setrong yang nyambi cari tambahan buat uang belanja dapur. Hebat ya. Duh, anginnya Tis Pisan, kameramen. Untung dan gak jauh ya naik mobilnya. Sada, anak, waktunya masak. Sada, anak. Hai, orang, gara masak. Masak mal, anak. Masak, masak. Hmm, teh. Ayo, teh lah. Hari ini emak mau bikin kue. Tapi emak sambil nyangrai teh hulanya. Soalnya ini perintah dari si obos kebun. Ayah pesenan lu penting dari Bandung. Jadi nah teh kudu jadi hari ini, teh hijaunya. Pertama, tehnya disangrai dulu. Pucuk teh pilihan yang sudah dipetik tadi. Lumayan lama nyangrainya, hampir satu jam. Biar gak bosen nungguin, emak mending sambil liatin si teteh bikin bolu lembut ya. Pecahkan tiga butir telur dan kocok bersamaan dengan gula pasir lima sendok makan. Kocok terus, Neng, sampai mengembang adonannya. Nah, ini proses pembuatan teh tradisional dari zaman bahulu. Beres di sangrai yang pertama, lanjut digiling pakai tangan agar pucuknya tercampur rata kualitasnya. Giling pakai tangan, weh, no penting mah nyampur KBH nananya. Abis itu langsung aja disangrai sekali lagi. Sangrai yang kedua ini mesti dibuat sampai kering pisan ya. Tah, kiu hasil, nak. Kalau soal kasih teh hijau mah, dah udah pada tau kan ya. Kandungan flavonoidnya teh sak dipisan sebagai antioksidan alami yang bisa mencegah tubuh dari berbagai macam penyakit ganas. Bagusnya mah, diminum saat malam hari sebelum tidur ya. Tah, sangrai-nya sudah separuh beres, sekarang mah mau bantuin si teteh bikin kue untuk camilan. Kalau adonan sudah mengembang, langsung aja tambahin tepung terigu. Abis itu masukin air santan kelapa kental, biar bolunya makin gurih. Sekarang mah kasih tehnya. Mak teh di kampung selalu biasain bikin kue kudu yang sehat juga. Dengan campuran teh pada adonan ini bakalan bikin kue makin harum dan punya manfaat kesehatan. Hayu ah, sekarang bagi dua adonannya. Sekalian dikasih pewarna makanan. Sada ya nak? Tak tinggal ini mah. Mah punya cara baru bikin kombinasi warna kue, biar tambah cantik. Begini nih cara nyusun adonannya. Cantik pisan kue ematenya. Sekarang tinggal dikukus selama 40 menit. Alhamdulillah, kue emak sarang si teteh akhirnya udah mateng. Hayu hayu, angkat dari kuku sana. Emak udah penasaran pengen lihat hasilnya. Tuh, cantik neng. Langsung aja ini mah, dicicipin selagi hanut. Sada enak, ini dia kue bolu lembut teh hijau ala emak enak. Cocok pisan buat temenin ngopi atau wanget teh bareng ini mah. Hayu ibu-ibu, sok dicobian lah tuh. Kuehnya pulen, panasnya cukup. Terus tehnya juga berasa banget. Bener ini mah teh hijau, bener. Kalau banyak yang suka, nanti emak bisa nih open PO kue teh hijaunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax